Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Kali ini teman teman saya akan merekstren sebuah video Satu tarikan baru pelancong Ke kampung pelangi Yaitu di Kuala Perlis Malaysia guys jadi langsung saja guys Kita akan menonton Videonya dan silahkan Disupport channel daripada Abang Ihsan Baharum Ini teman teman nama channelnya adalah Baba Ihsan kalau tidak salah Jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oke Ini dari apa ya dari jembatannya Wow Cantiknya Oke Oh ini belum lagi Sebagian saja tak semua Alright Wish Cantik guys Ini daerah-daerah mana ya Oke 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 di Indonesia Banyak ya guys Kampung pelangi ataupun warna-warni ini Oh ini ada warung disitu guys Kayak warung kelontong ya Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia warung kelontong Kayak jajanan Kayak senek-senek gitu Oke Namanya apa Kalau di Malaysia Oh ini masih rumah Kayu ya teman teman Wow Oke Cantiknya Ini warna-warna keren ya Warna apa ya namanya ini ya Jadi gak terlalu mencolok banget sih guys Warnanya soft gitu jadi boleh untuk jalan-jalan temen lia-lia disini alright ujung tanjung find the fishman wah oke wah itu kawan dia eh cantiknya alright slow oke dedek moto nih oke wih kalau jaman dahulu itu guys di tempat saya ya khususnya mau warna-warni kayak gini tuh kayak idih gitu kan karena kayak norak banget tapi kalau semua sekampung itu warna-warni begini jadi tempat wisata jadinya oke babak isan channel jadi langsung saja guys di support langsung babak isan channel di subscribe di like serta di komentar oke ada kucing oke tapi terlalu cepet ya videonya kita agak-agak pusing liatnya oke masih banyak goyangnya gitu loh aduh ini memang stabil sih stabil cuman pergerakannya terlalu cepat jadi kita tuh kayak belum selesai liat udah liat lagi oke mungkin ini kekurangan video ini ya so kalau segi apa namanya ya penampakan bagus semua ya di kampungnya seperti ini bersih guys oke bersih ya meskipun di kampung seperti ini ya sampah itu gak ada guys tuh guys terlihat tuh jadi disana itu tertip-tertip ya suruh buang sampah tempat pada tempatnya juga dibuang pada tempatnya oke ini pondok kecil nih wey oh ini rumah guys oh ada apa tuh ubur-ubur ini ada oh yang tadi pondok tadi bener bang aduh agak pusing saya guys tengoknya oke mungkin seperti ini penampakannya oke ini macam orang tapi eh tadi macam orang sekarang beza lagi bebas lah yang buat nih oke oh ini lagi painting apa namanya guys lagi ngecat ngecat gitu guys ini orang-orang kreatif ini jadi coretan-coretan sedikit aja udah bagus ya pekola padling oke ini apa namanya guys apa pekola pekola padling apa namanya gitu bukan ubur-ubur ya kalau di Malaysia apa sih namanya itu oke ini gak warna-warni oke udah disini maksudnya alright abang santai-santai lepak-lepak itu oke cantik warna dia memang cantik oh cepat sekali jadi movingnya itu gak smooth asik kita bahas tentang video kayak gitu jadi emang video itu memang harus kayak pelan nah baru nanti diganti gitu loh jadi gak terus pusing langsung gini mungkin itu masukan dari saya untuk abang ini oke jadi kita ah habis gini ya kan habis habis kita nonton manteng gini terus bawa disini oke ini masih lama ya guys coba kita sini dia sampai mana lagi nih oh mungkin ada acara guys oke dia bawa acara oh iya iya paham paham oke disini ada apa nih guys coba kita tengok dataran semara oh selamat datang dataran semara kampung tengah oke berarti ini foto-foto kayaknya ya sudah oke ini foto-foto semua disini oke nah disini gak oh iya masih foto-foto ya oke hujan guys oke dah naik jembatan lagi dan ini saya mau tengok ni jembatan ni macam mana weh dah penat dah dah jalan-jalan mu puting-pusing eh penat sikit biar kan oke masya Allah ini pesisir guys jadi pantai mungkin ini ya iya ada sungai berarti oh banyak-banyak perahu kan itu kan oke tuh banyak perahu kan berarti ini dekat dengan pantai ini nah pas jalan macam ni saya tak pusing tak pening kepala tadi lihat video perkampungan itu pening sikit sebab terlalu banyak movingnya oke babak isan channel oke dah sampai atas ni weh oke ni guys perahu-perahu kat sini oh situ pantai laut kat situ ish mengerikan kalau laut di tengah-tengah itu mengerikan saya pernah tengok bukan tengok sih saya pernah pergi ke salah satu perkampungan bukan kampung tapi apa namanya ya pulau pulau lepas tu naik kapal 12 jam so itu saya aduh berfikir macam mana kalau tenggelam macam mana kalau tenggelam matilah matilah pasti macam tu oke dah selesai video dari abang ni semoga menambah wawasan kita tentang kampung pelangi yang ada di perlis teman-teman nah ni kita tengok kat mana kat mana ini ini di Indonesia pun ada dekat Semarang dekat Malang mana lagi ada lagi dan boleh kawan-kawan siasin dekat internet kalau di Malang dan Semarang ini hampir semua warna-warni kawan-kawan dan view dia memang cantik sangat kalau ini memang ada beberapa mungkin ini kalau di Indonesia sama kayak 1RT ataupun 1RW mungkin seperti itu dan kalau dilihat tadi kan ada yang belum dicat juga dicat warna-warna juga ada kalau mau bagus lagi ini harus apa namanya semualah semua yang ada kampung kat situ semua dicat warna-warni nah itu lagi baik lagi kalau buat wisata tapi macam ini oke lah maksudnya kan kita tahu ada kampung warna-warni ataupun kampung pelangi yang ada di Malaysia yaitu di Perlis ya teman-teman oke cukup sekian saja video reaction kali ini semoga kawan-kawan suka memang baik sangat dan saya suka disini adalah kebersihannya tidak ada sampah plastik ke sampah apapun putung rokok takde kat sini Alhamdulillah ini merupakan apa nama ya sebuah hal memang kebaikan karena mungkin disana itu berpegang teguh kepada kebersihan itu sebagian daripada iman itu salah satu pepatah ataupun perkataan ulama-ulama soleh daripada itu ya kawan-kawan kita semua ini terutama yang di Indonesia masih membuang sampah sembarangan kita juga harus belajar berkenaan dengan kebersihan karena kebersihan itu penting kalau kita bersih insyaallah sehat kalau kita kotor ya ya sudah lah kebanyakan virus-virus nanti seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe nyalah saya dan saya pembina untuk diri apabila ada salah katamu dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh